November 2024 nanti Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Konawe Selatan melaksanakan sosialisasi tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024 termasuk peluncuran maskot dan jingle Pilkada Konawe Selatan 2024 di lapangan Desa Mulyasari, Kecamatan Mubila Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Jumat 28 Juni 2024 malam Acara ini dihadiri Ketua KPU Sultra Asril Wakil Bupati Konawe Selatan Rashid Ketua DPRD Konsel Irham Kalenggo Jajaran Bawaslu Konsel Komisioner KPU Konawe Selatan Divisi Perencanaan Data dan Informasi Anton Roberto Komisioner KPU Konsel Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Eko Hasmawan Baso Sekretaris KPU Konsel Aila Panitia Pemilihan Kecamatan atau BBK dan Panitia Pemungutan Suara atau BBS Sekkonsel serta TNI Polri dan Forkopimda Konsel Dalam sambutannya Ketua KPU Sultra, Asril menyampaikan pentingnya peluncuran tahapan penyelenggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra serta Bupati dan Wakil Bupati Ia mengatakan KPU telah menjalankan beberapa tahapan penting dalam persiapan Pilkada 2024 Acara sosialisasi ini juga menjadi ajang untuk memperkenalkan masker dan jenis kelasi Pilkada 2024 Yang diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya Pilkada Asril berharap masyarakat konsul mendukung proses tahapan yang telah dilakukan Bukan kampen untuk memastikan kelanjaran proses pemilihan Peluncuran ini diharapkan dapat menciptakan suasana pemilihan yang demokratis dan partisipatif Serta memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan untuk menggunakan hak pilih yang ternyata Jangan lalu Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton